Selamat datang di segmen Mahir Menguasai SPSS di channel Skripsi Bisa Teman Neliti Mahasiswa Simak video tutorial ini Di video kali ini Saya akan menunjukkan bagaimana Melakukan pengujian Instrument Di video sebelumnya Saya sudah tunjukkan bagaimana cara Input data SPSS Di video ini kita akan belajar Bagaimana melakukan Uji instrumen Uji validitas dan reliability Seperti biasa Silahkan teman teman buka Aplikasi SPSS nya Untuk data letihan Saya sudah sediakan Di link yang ada di deskripsi Teman teman bisa Teman teman bisa unduh datanya dan mengikuti langkah-langkah yang Saya tunjukkan Atau teman teman punya data sendiri Itu bisa sambil nonton video ini Kemudian ikuti langkah-langkahnya Untuk pengujian validitas dan reliability Sebelumnya saya akan jelaskan secara singkat apa itu pengujian validitas dan reliability Nah Instrumen berupa krisioner itu harus di uji validitas dan reliability Saya sudah sediakan penjelasan yang detail terkait ini Silahkan teman teman cek video saya yang sudah saya buat khusus untuk penjelasan uji instrumen Nah secara singkat uji validitas adalah Uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana Alat ukur atau instrumen ini digunakan untuk mengukur apa yang diukur Jadi kita harus memastikan semua pernyataan di krisioner itu adalah valid Dengan menggunakan uji validitas Nah selanjutnya uji reliability adalah Ini adalah keandalan ya Konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur Ini adalah pengujian instrumen Bagi teman teman yang ingin lebih paham terkait pengujian ini silahkan cek Penjelasan di uji instrumen yang sudah saya buat sebelumnya Kita langsung saja masuk ke SPSS Kita pakai data yang sudah kita punya ya Ini Nah Kita akan ukur setiap butir pernyataan disini Apakah valid dan reliable Jadi kita punya variable X1 X2 X3 Dan Y Nah ini adalah Uji coba ya Uji coba kisioner Dan kita akan mengukur bagaimana apakah Kisioner itu valid atau tidak Dan biasanya Ini data ini didapat Setelah kita sebar ke responden Atau ya responden uji coba Minimal itu 30 disebar Untuk menguji ya Untuk sekedar menguji instrumen kita Kemudian kita lakukan pengujian Langsung saja Kita input dulu datanya Seperti yang sudah disampaikan di video sebelumnya Cara inputnya adalah masuk ke file Import data Excel Kemudian kita Cari Data yang kita punya Disini ada latihan uji validitas Kita klik ini Nah ini data yang akan kita uji Jadi setiap butir pernyataan ini X1 1 X1 2 Sampai X1 20 Kemudian X2 1 X2 2 X2 3 Semuanya akan kita uji Jadi kita akan uji setiap butir pernyataan Cara yang pertama Dalam pengujian validitas Adalah dengan mengkorelasikan Setiap butir Dengan Nilai total Setiap butir pernyataan Kita korelasikan dengan nilai total Berarti yang ini Kita korelasikan dengan ini Terus kemudian yang X2 X1 2 nya Korelasikan dengan ini Gitu ya Itu kita mengkorelasikan setiap butir pernyataan Dengan skor total Begitupun untuk variable yang kedua Kita akan korelasikan Setiap butir pernyataan pada Variable X2 Dengan total Gitu terus ya Nah kita akan uji dulu Untuk variable yang X1 Ada 20 pernyataan yang kita uji Caranya adalah Setelah teman-teman input data disini Setelah teman-teman input datanya Masuk ke analyze Correlate Kita akan mengkorelasikan setiap butir pernyataan dengan total Kemudian Kemudian Pilih bivariate Oke Setelah itu Masukkan semua item X1 Sampai dengan totalnya kita masukkan ya Jadi Butir pernyataan X1 Nomor 1 sampai 20 Beserta total X1 Kita masukkan ke Kolom variable Pastikan ini adalah Pearson Lalu Pilih Oke Nah ini adalah Uji validitas Oke kita lihat Nilai korelasinya Nilai korelasinya ini Kita bisa lihat dari Pearson correlation Ya ini X1 Pearson correlation nya berapa Lihat yang paling ujung Ini 0,6 0,6 Ya ini R nya ya Jadi kita akan bandingkan nilai ini Untuk mudah Untuk lebih mudah Saya akan copy kan dulu Data ini Ke Ke ini ya Ke word Misalnya yang X1 Kita copy Kita copy nya Sebagai gambar aja Biar mudah Oke Besar sekali ya Karena memang ini banyak Banyak datanya Ada 20 ya Wah kecil sekali ya Oke ya Kita lihat Lihat nilai korelasinya Disini nih ya Yang X1 0,6 X1 Nomor 1 nya 0,6 Nomor 2 nya 0,6 Nomor 3 nya 0,7 Jadi teman teman Pindahkan ini Kita Cek saya Sudah 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 Recapkan di Excel ya Nah ini Oke kita copy dulu Ini ya Ini adalah hasil Dari Tadi yang Kita Dari Oke Nah kita lihat ya Yang nomor 1 R hitung R hitung Didapat 0,6 60 0,6 60 X2 0,6 24 X2 0,6 24 Jadi teman teman Hasil ini Pindahkan ke tabel Model tabel seperti ini R hitung Ya Semuanya Masukkan Sampai X20 Kita pastikan dulu ya X20 Yang terakhir Yang ini X20 Ini nilainya 0,9 0,933 Oke ya Nah ini adalah Nilai R hitung Untuk menentukan Apakah ini valid Atau tidak Kita harus Membandingkan Dengan nilai R tabel Ya Kita harus Bandingkan Dengan Nilai R tabel Kita harus cari dulu R tabel Kita berapa Nah teman teman Tinggal download Nilai R tabel Bisa teman teman Cari ya Di Di internet Lihat Nilai R tabel Untuk N N ini Jumlah Responden Kita ada 30 Ada 30 Responden N30 R tabelnya Berapa Nah disini Akan didapat 0,6 Jadi R tabelnya 0,61 Maka Setelah kita dapat Nilai R tabel Kita bandingkan Dengan R hitung Kalau nilai R hitung Ini lebih besar Daripada R tabel Maka itu valid Nah kalau kita lihat Dari 20 item ini Semuanya Lebih besar Daripada Nilai R tabel Maka Dikatakan Bahwa Setiap butir Pernyataan Di variable X1 ini Adalah Valid Jadi untuk Menentukan Valid atau tidaknya Kita lihat Nilai R tabel Itu cara yang pertama Kemudian Cara yang kedua Kita lihat Nilai signifikansi Kita bisa lihat Nilai signifikansi Nah Signifikansi Ini Ini kan ada Nilai signifikansi Ini Kita lihat Ini nilai signifikansinya 0,000 Ini 0,00 Ketentuannya adalah Kalau nilai signifikansi Lebih kecil Daripada 0,05 Maka Maka Dikatakan Valid Ya Kesimpulannya Valid Kalau di bawah 0,05 Ini valid Ini valid Ini valid Ini 0,3 0,03 Ini valid Ini 0,0 Juga valid Jadi Semuanya valid Kalau di bawah 0,05 Lalu Cara yang terakhir Adalah dengan Melihat nilai Bintang Ini kalau ada bintangnya Ini valid Ini bintangnya Valid Ini valid Ini ada bintangnya Valid Itu mudah sekali Oke Nah ini adalah Pengujian Validitas Silahkan Untuk Variable X2 X3 Dan Y Teman-teman Lakukan Uji Validitas Validitas Sendiri-sendiri Dengan mengikuti Cara yang Tadi sudah Saya tunjukkan Hasilnya Teman-teman Bisa post ya Di link Yang sudah Saya sediakan Kalau teman-teman Ikut latihan ini Hasil kerja Teman-teman Boleh di Submit Kemudian Kita akan Lakukan Pengujian Reliabilitas Ya Kita akan Lakukan Pengujian Reliabilitas Caranya adalah Masuk Ke halaman Utama Di SPSS Masuk Ke Analyze Lalu Pilih Scale Ada Reliability Analysis Kita akan Gunakan Alpha Crown Batch Alpha Kita tinggal Pindahkan Semua Item Dari X1 Sampai X20 Kita masukkan Ke item Bilih Statistik Lalu Scale If Item Deleted In the Checklist Continue Oke Nah ini adalah Pengujian Reliabilitas Kita Lihat Nilai Reliability Statistik Nah Didapat Nilai Crown Batch 0,48 0,948 0,4 0,948 Ini Kita Lihat Apakah Itu Valid Atau Tidak Kalau Kita Lihat Disini Kalau Kita Lihat Disini Dikatakan Valid Variable Dikatakan Relible Kalau Nilai Alpha Di Atas 0,7 Ini Adalah 0,9 Di Atas 0,7 Maka Untuk X1 Itu Relible Jadi Dari Hasil Yang Tadi Saya Tunjukkan Bahwa Variable X1 Semua Instrumen Adalah Valid Kemudian Berdasarkan Uji Reliabilitas Variable X1 Pun Ini Relible Oke Nah Silahkan Teman-teman Semua Lakukan Pengujian Yang Sama Sebagai Latihan Teman-teman Di Variable X2 X3 Dan Y Datanya Bisa Di Download Di Deskripsi Pastikan Apakah Variable Variable Lain Sudah Valid Atau Tidak Kemudian Untuk Submit Latihan Teman-teman Bisa Disubmit Di Link Yang Sudah Sediakan Juga Bagi Bagi Teman-teman Yang Aktif Mengikuti Latihan Di Video Ini Akan Ada Reward Khusus Oke Itu Saja Terima kasih Sudah Menonton Ini Berikutnya Saya Akan Tunjukkan Tutorial Video Pengujian Asumsi Klasik Terima Kasih Nantikan Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh